Petara air adalah alat yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran atau pantang padat atau kontaminan atau radega bebas yang ada dalam air dan itu tidak cukup dengan direpus saudara Karena kalau direpus itu hanya membunuh bakterinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekenalkan saya dari AdiWater yaitu saya Adi Saputra dari selaku pendiri AdiWater Saya akan membahas tentang seputar teknologi penjelian air Bagaimana air itu dengan teknologi penjelian air itu bisa mengubah air kerum menjadi air bersih Lalu saya akan jelaskan apa yang harus menjelaskan seputar air Apa tujuan penjelian air Bagaimana proses yang terjadi dalam filter air Proses-proses apa yang terjadi dalam filter air Manfaatnya seperti apa Masalah-masalah air itu apa aja Nah kita akan bahas ya Yang pertama apa yang harus menjelaskan filter air Filter air adalah alat yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran atau pantang padat atau kontaminan atau radega bebas Yang ada dalam air dan itu tidak cukup dengan direpus saudara Karena kalau direpus itu hanya membunuh bakterinya atau kumannya Namun air yang terkandung dalam kotoran yang laut dalam air tidak bisa dilangkat dengan air direpus Nah harus diproses Proses ada tiga cara Ada metode fisika Ada metode kimia Ada metode biologi Proses fisika apa aja Ada pengadilan proses Memisahkan proses fisika itu mengadil dari pasien silika Batu silika Pakai keramik Ataupun pakai memban RO Nah itu proses fisika Lalu ada proses kimia Proses kimia itu ada pasien aktif Ada proses diolid Ada karbon aktif Ada MGS Ada program flukulat Itu proses kimia Juga ada proses biologi Ada bakteri air Atau bakteri aerob Itu ada proses-proses yang terjadi dalam penyelidikan air Atau filter air Nah terus Kalau kita menemukan masalah-masalah seperti dalam air Berarti itu ada masalah air Itu pertama airnya berminyak Berminyak itu biasanya mengandung set besi atau warna kuning Warna kewarna kuningan Kayak kata ini Kalau dia kena reaksi Kalau kena selamat hari Dia akan mulai berminyak Atau berwarna kuning Itu pertama Yang kedua airnya berminyak hitam Warna hitam mengandung mangan Mangan itu Maka akan bisa membuat kita banyak kanker Yang kedua airnya kotor Kotor itu kerung Nah kerung Nah ketiga bau-bauan Bau itu dari bau got Atau bau apapun juga Bau apa-apa Nah semuanya itu bisa dirangkat dengan Proses-proses kimia Fisika atau biologi Tergantung kondisinya Nah berikutnya Apa manfaat yang kita dapatkan dari air bersih itu Yang pertama Berarti kita lebih sehat Ya Ginjal kita lebih sehat Keram perut juga bisa dihindari Seperti itu Yang kedua Alat dapur bebas karat Ya Dan bak mandi juga bebas dari Binti-binti putih Ataupun dari Kerak-kerak warna kuning Ya Kebanyakan kalau air kita mengandung kapur Atau mengandung set besi Itu akan menimbulkan kerak-kerak Di dalam Art dapur kita Atau warna kuning Seperti itu Yang berikutnya Kondisinya kita bersih Ya Kalau airnya itu bebas Itu Kami dibersih Kalau airnya mengandung partikel Tadi Sehat-sehat besi Sehat mangan Dan sebagainya Itu akan merusak Kondis kita Lama-kelama Seperti itu Bagi kita Apa Lama-kelama Akan Akan rusak kondis kita Berikutnya Kalau kita punya Kondisian kolam ikan Misalnya ikan kita lebih sehat Seperti itu Karena air yang dipakai adalah Air yang sehat Air yang bersih Lebih tahan Lebih awet ikan kita Seperti itu Ya Sekian Terima kasih Telah menyimak video ini Terima kasih